Intro Saat ini tersangka berada di rumah Satrianda Akibat mengalami luka lebam Akibat di masa warga Akibat ini petugas kebijakan dari polsek terlebih dahulu Juga melakukan pengamanan terhadap bersangka Selaku berpacaukan kedua anak tiri Intro Ini tersangka yang membaca Dua anak tiri dengan menggunakan e-gret Setelah kepolisian dari polsek terlebih dahulu Sudah melakukan pengamanan di lokasi di rumah sakit Sedangkan dua anak tirinya sudah dirujuk di rumah sakit Mitra sejati medan akibat luka bacokan di bagian kepala Punggung dan tangan Sedangkan anak yang usia 5 tahun Mengalami luka bacok di bagian tangan Ini tersangka akan dibawa ke mapau sektor mengkudu Guna proses lebih lanjut Jelas Ini berapa? Ini? Dua Dua setelah hati Dua setelah hati Dua setelah hati Tersangka sudah akan dibawa dengan menggunakan mobil backup Yang dikawal dengan personil polsek teluk mengkudu Terus pulang kau ambil arit Arit itu di belakang rumah itu Terus kau ambil Emosi kau tadi ya Jadi yang megang kunci rumah tadi siapa? Orang rumah Kok bisa kunci sama kau jadinya Kalau gak jumpa kau sama orang rumahmu Aku enggak aku megang kunci Harus berang Aku jujur pak jadi orang Enggak ada aku megang kunci Aku pinginnya dari Berapa umur bapak? Umurnya berapa pak? 75 pak? 75? Tahun 75? Tahun 75 Tahun 75 Tahun 75 Tahun 75 Gini Saya sama orang rumah Nah ya kan Aku bilang Nah Aku bilang Nih aku kalau disuruh pergi sama anak Aku pergi Nah jangan kau berhatiin aku Karena dia mengambil parah Mau bunuh diriku selamatkan lah parahnya Dari dia mau bunuh diri tadi Udah bapak tahu seuruh rusat itu Katanya kan Bapak pergi mau dilalukan lah wak Sama botol markisa Sama anaknya Ini yang mau dipegang mana Kau atau ma'amu Kan itu Papa ikut awal Katanya enggak Tadi minum tua Steko Steko Berarti enggak sadar Minum steko Steko itu berapa kelas? 5 5 Iya 5 apa 6 Aku dalam keadaan mabuk Dalam keadaan mabuk ya kak Dalam keadaan mabuk ya kak Melakukan kayak gitu ya Korban ya pak Semua Makan korban ya pak Anak dirimu Tidak tahu lah pak Masa enggak tahu Tidak tahu lah namanya Dalam keadaan mabuk gitu A'ah silap ya kan Habis mabuk itu kan Mabuk dimana? Di sana warung tubruk Warung tubruk Siapa Sarul? Minumnya kau tadi? Di warung tubruk pak Warung tubruk? Iya Tempat Tempat itu warung tubruk itu Habis satu tikul lah ya Pulang langsung marah-marah gitu Tidak terlalu Tidak ada Tidak ada Jadi pulang ambil arit Ambil grek Tanya sama anaknya tadi Mana mama kak Jadi kau kemarin berapa bulan kau dihukum penjara, kasus pemutulan? Tempul hari? Ya. Cuma 8 bulan. Bang, jaga ya. Jaga bang, nanti loncat. Tidak terlalu wild. Nenek, ya kan? Jadi ngamuk-ngamuk di situ. Anak nanti, ya kan di rumah nenek karena sakit, karena di rumah nenek itu tidak ada oleh anak nenek itu sakit, ya kan? Udah itu sampai situ, dia ngamuk-ngamuk. Jadi tak suruh ngubil pintunya, tapi nenek di luar di teras itu tadi. Yang ngamuk-ngamuk dicotop pintunya, ditunjanginya pintunya. Jadi nenek bilang, kok mau nunjangin pintu pukul? Kalau temen itu cekol, kita laporki. Ya kan mbak mencantilah, ya kan? Aku cekolah nenek ini pukul, ya kan? Aku nggak mabuk, aku nggak mabuk, kata dia. Udah tau, aku tonggol, tonggol, tonggol. Gitu lah. Gitu lah. Ya kan? Udah itu nggak lama pulang lah dia ke rumahnya. Setaknya lah si kretanya tadi, ya kan? Rumah. Udah itu, tengoknya SNK-nya itu ngetanya diambil bintinya. Katanya gitu. Ini, ya sangku diambil bintimu. Diupanya di gompeknya. Aku bangkusanku itu mau diambil bintimu. Dia nggak percaya kalau bintinya itu pekennya di rumah nenek. Tapi, dateng nenek tak bilang, ya kan? Kalau aku nggak percaya, kau tarikin masuk ke dalam. Ada nggak bintimu di dalam. Tak bilang kayak gitu. Jari luas kau. Balik lagi dia ke rumahnya, pak. Udah balik lagi, nyari bintimnya nggak dapet. Balik lagi. Cuman dia suri ganya pikirnya bintimnya ini di rumah nenek pikirnya. Dan gitu. Padahal juga. Udah itu siap pikir, dateng anak bintimnya itu nggak suruh duduk. Lagi lubat. Karena biasa tak lubat. Dia pulang balik bawa ekor itu aku nggak tahu, pak. Nggak tahu. Tahu-tahu nih. Banting kena keretanya langsung. Gak coba. Gak coba. Nenek ditutupnya nesek ngasih batok. Mau nengat. Nenek ditutupnya nesek ngasih batok. Disukuin ya, pak. Sampai diam belakang. Sampai diam belakang, sayangnya saya masaknya di rumah. Balik ya, ya anak mama ya. Balik ya. Oh, anak mama. Oh, anak mama. Terima kasih.